selamat menikmati nah tanaman ini adalah tanaman yang bersifat guma artinya adalah sebagai tanaman pengganggu dan tanaman ini memiliki sifat impasif yaitu sifat yang dominan terhadap pendaya tertentu sehingga mengalahkan tanaman lainnya jadi tanaman ilangan ini biasanya tumbuh di lahan yang kosong di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang tidak ada vegetasi tanaman yang lain yang tumbuh di tempat tersebut nah biasanya tanaman ilalang tersebut disingkirkan oleh sebagian para petani karena mengganggu terhadap tanaman yang lainnya tetapi di samping itu tanaman ini banyak manfaat yang positif bagi kesehatan tubuh manusia alang-alang ini banyak dikakai untuk mengembati berbagai macam penyakit seperti potensi, panas dalam, hingga minisan hasilnya tersebut bersumber dari kandungan yang ada di dalam akar alang-alang seperti zat aktif yang bersifat antipiretik, diuretik, dan hemostatik alang-alang ini sudah sejak lama telah digunakan masyarakat Indonesia sebagai tanaman yang memiliki khasiat obat meskipun terkenal sebagai tumbuhan pengganggu atau gulma jadi dalam hal ini semua bagian alang-alang dapat digunakan dalam pengobatan namun yang terbanyak adalah akar pada saat ini ilalang itu banyak digunakan sebagai alat kemoceng kemudian dapat digunakan sebagai tanaman hias juga jadi jenis dari ilalang ini bermacam-macam dia dapat digunakan sebagai tanaman hias walaupun dianggap sebagai tanaman pengganggu atau gulma jadi tanaman ini adalah satu keluarga dengan tanaman rumput-rumputan kenapa tanaman tersebut digunakan sebagai obat yaitu mengandung manitol, glukosa, sakarosa, citric acid, malik acid, sindin, vernenol, soitol, arundoin, dan sebagainya jadi tanaman tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita jadi sekarang apakah tanaman liar tersebut akan disingkirkan dari lingkungan kita atau lingkungan dari sekitar kita selamat menikmati 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 selamat menikmati